Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Amin Anak terang Anak terang Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yesus Yesus Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupakan Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Cuma saja ya Tuhan, Kau yang memberkati mama-papa mereka, agar mereka selalu sabar dalam mendidik anak-anak sekolah minggu kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami terus sayang sebut sebagai anak Allah dan mendapatkan berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik di sekolah minggu. Ya ketemu lagi dengan Kak Nanti dan Kak Susmi disini dalam sesi kreativitas. Adik-adik, kreativitas kita untuk minggu ini sesuai dengan tema kita. Apakah nanti tema kita? Aku mau peduli Dengan sesama, benar sekali. Tidak hanya sesama, tetapi kita juga boleh peduli terhadap diri kita sendiri. Nah adik-adik, untuk peduli terhadap sesama kita dan juga diri kita sendiri, itu bisa dilakukan dengan hal yang simpel. Dengan cara apa ya Kak? Dengan cara melaksanakan 5M itu ya Kak? Ah betul sekali, melaksanakan 5M berarti kita peduli dengan diri kita dan juga orang lain. Kemudian kita bisa juga mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin ada yang saat ini terpapar Covid. Jadi adik-adik boleh mendoakannya atau boleh memberi semangat atau komotivasi dengan cara memberikan kartu peduli. Nah minggu ini kita akan membuat kartu peduli Kak Yanti. Kira-kira banyak apa ya yang mau kita butuhkan. Namun sebelumnya, mana sih Kak kartunya? Nah, kita buat kartu ya Kak yang satu tentang buat teman-teman atau keluarga yang sedang isomar. Ataupun sedang ini ya, sakit yang lain juga bisa ya Kak. Sebelah lagi apa ya Kak? Nah, bisa untuk ke diri kita sendiri. Ya itu tidak hanya kita sendiri, tapi keluarga juga boleh. Nah, dengan kita membuat kartu, ini jadi mengingatkan kita dan sesama kita untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Nah Kak Yanti, kira-kira sulit nggak ya cara membuatnya? Nggak sih Kak Susmi, ini kan lebih kekratifkan adik-adik ya. Nah, Kak Yanti sama Kak Susmi disini membuat kartu yang sederhana aja adik-adik. Yang adik-adik juga pasti punya lah bahan-bahannya di rumah ya. Nah, bahan-bahannya apa aja Kak Susmi? Iya, kita punya untuk dasarnya kita punya kertas karton seperti ini. Yang sudah dipotong-potong ya Kak Susmi ya? Iya, benar sekali. Kemudian ada kertas origami selalu ya, kita pakai kertas origami. Kertas origami, kemudian ada lem, gunting, dan juga crayon. Ataupun kertas warna lainnya Kak Susmi ya? Nah, adik-adik disini kita coba buat seperti yang tadi Kak Susmi katakan ya, kita mau buat yang paling adik-adik lakukan yang paling sederhana adalah mendoakan teman-teman ataupun keluarga yang sedang sakit, terutama yang sedang isoman saat ini adik-adik. Bisa kalian menirimkan kartu, membuat kartunya seperti ini nih. Tulisannya cepat sembuh ya, Tuhan Yesus memberkati. Bisa kita tambahkan nampaknya siapa ya Kak? Siapa temannya, siapa keluarganya yang sedang sakit. Terus, kita tambah hiasannya. Ini Kakak Yanti pakai hiasan yang sesuai dengan tema kita hari ini. Ada 5 roti dan 2 bukaan. Itu paling sederhana adik-adik. Adik-adik bisa, adik-adik Kakak rasa sudah dihiasan pada menulis semua ya, bisa dihias juga tulis-tulisannya, kartunya. Jadi lebih bagus lagi daripada punya Kakak Yanti sama Kakak Susmi. Bisa ditambahin glitter-blitter, bisa dihias juga dengan origami. Nah, kalau kartu yang satu lagi adik-adik ini Kakak ingin mengingatkan tentang 5 M. 5 M itu apa sih kasus nih? Nah, yang pertama adalah mencuci tangan. Kemudian yang kedua selalu memakai masker ketika adik-adik pergi keluar. Untuk yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas. Nah, kartu ini juga bisa mengingatkan kita di rumah adik-adik. Bukan hanya diri kita, tapi untuk mengingatkan mama, papa, abang, adik ya. Ya, jadi kita bisa taruh ini di ruang tamu. Ditambah lagi kita bisa menambahkan foto di sini, foto keluarga. Jadi kita bisa jadikan hiasan sekaligus pengingat bagi diri kita sendiri di rumah. Jadi peduli itu sederhana ya Kak. Bisa kita mulai dari rumah dengan keluarga kita sendiri. Dan karena adik-adik mungkin belum bisa memberikan apa-apa, kita juga bisa memberikan dengan menyapa atau melalui kartu tadi itu, mengirimkan kartu kepada teman kita yang sedang sakit. Jadi peduli itu tidak harus berupa sesuatu yang materi, tapi kita juga rasa sayang kita terhadap teman kita, saudara kita. Ya adik-adik ya. Oke, benar sekali. Ya Kak, rasa cuma itu aja ya Kak ya. Iya. Masti adik-adik. Oh iya, untuk ucapannya, kata-katanya, terserah adik-adik ya. Nggak mesti kok harus. Ini misalnya ada temannya yang mau ujian atau mau ikut lombak, bisa diberikan semangat. Melalui kata-kata yang sesuai dengan temannya. Jadi nggak melulu-lulu harus cepat sembuh atau untuk orang yang sakit aja kasih nyangat ya. Oke. Itu aja untuk kreativitas kita minggu ini. Adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan, jangan lupa di-upload ke Facebook dan di-tank ke kakak sekolah minggu, yaitu Kak Eta. Iya. Ditemu ya adik-adik kreativitasnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih kepada kakak Eta yang sudah memberitahkan firman Tuhan yang minggu itu juga. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang indah buat Tuhan. Yang baik buat Tuhan. Nah, di sini kita akan bernyanyi sambil memberikan persembahan Tuhan Yesus baik. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Amin Bapak, terima kasih Amin Selamat hari ini